Intro Hai assalamualaikum adik adik kelas 5 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 Subtema 3 Pembelajaran 5 Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah Ada satu yang menarik perhatian Lani Lani pun mencoba mencari tahu Kak bentuk gerabahnya unik sekali Gerabah ini berbeda dari yang lainnya Ujar Lani penasaran Oh iya dik gerabah ini sengaja dibuat berbeda Dengan bentuk yang tidak biasa Jawab Kak Soleh pengrajin gerabah Kalau tidak salah bentuknya Dari piala Di atasnya ada yang berbentuk bola Tebak Lani Benar sekali dik Memang ini adalah piala yang akan diberikan Kepada juara pertama Turnamin bola voli tingkat kecamatan Kata Kak Soleh Tapi kenapa harus dari gerabah Kak? Tanya Lani Ya karena gerabah telah menjadi ciri khas Dan identitas kecamatan ini Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah Mulai dari pekerja Pedagang sampai pengusahanya Jawab Kak Soleh Oh begitu Bagus sekali Kak Puji Lani Oh iya apakah Kakak juga bisa bermain voli? Tanya Lani Kebetulan Kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan Oleh karena itu Kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini Jawab Kak Soleh Wah hebat sekali Kagum Lani Berarti Kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh Jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli Tanya Lani Iya Lani Kakak tetap rajin berolahraga Untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan Agar tidak mengalami cedera Pada saat Kakak bermain bola voli Macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia Hipertrofi Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat Karena sel otot diberikan kegiatan Atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan Atrofi Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis Yang dapat merusakkan selasaraf pada otot Kemudian stiff atau kaku leher Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher Akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak Kemudian tetanus Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang Nah coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas Amatilah salah satu gambar kelainan otot Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat Langkah kerjanya 1. Siapkan tanah liat dan air 2. Campur dan aduklah tanah liat dengan air 3. Remas remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut Dan pastikan sampai lengket Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar 4. Bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lardosis Skoliosis dan kifosis 5. Setelah terbentuk Keringkan dengan mengangin-anginkannya Jangan dijemur langsung di bawah teri matahari Karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah 6. Setelah kering bersihkan dan berilah warna yang sesuai Nah berikut adalah contohnya ya Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otak manusia beserta penyebabnya Kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan Nah sekarang mari membaca teks bacaan berikut Salah Bantal Sudah dua hari ini leherku sakit Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang Setauku ini penyakit salah bantal Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan Bisanya hanya menulis ke sisi tertentu saja Ke kanan atau ke kiri Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyari leher Menurut dokter Melia Waryanto SPAK Salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku Dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticolis Tengeng atau torticolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja Baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua Rasa mirip pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan Ya kan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu Penyebab torticolis adalah salah posisi tidur Pantal yang terlalu tinggi Pantal yang kaku sehingga muda menjadi pegal dan kaku Leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan Sendi dan reumatis otot leher Miri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama Salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang Semua orang bisa mengalami nyeri Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik Maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala Apabila sudah terkena salah bantah sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya Dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot Ada obat alami dan ada pula obat kimia Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah Misalnya dengan mengompres, menampilkan koyok hangat dan mandi air hangat Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantah? Caranya sebagai berikut 1. Posisi tidur harus nyaman 2. Jangan menggunakan bantah yang terlalu tinggi dan keras 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja bisa miring atau terlentang 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras Nah berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf Ide pokok paragraf 1, sudah 2 hari ini leherku sakit Kemudian paragraf 2, ide pokoknya adalah Apa itu salah bantah? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan Kemudian paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah Menurut Dr. Melia Warianto SPAK Salah bantah adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur Di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja Baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua Rasanya di pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari Kemudian paragraf yang kelima, ide pokoknya adalah Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur Bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku Leher terkilir, tengku dan leher terpapar, angin dan dingin Paragraf yang keenam, ide pokoknya adalah Selain itu, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama Salah posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres Paragraf ketujuh, ide pokoknya adalah Semua orang bisa mengalami nyeri Kemudian ide pokok paragraf yang kedelapan Bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati Dengan cara dipijat Kemudian paragraf yang kesembilan, ide pokoknya adalah Selain dengan memijat, sakit nyari pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya Dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot Paragraf kesepuluh, ide pokoknya adalah Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal Nah, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan Yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari Yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami Kemudian sesunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik Selain kamu harus mengetahui arti komik Seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya Kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik Ciri-ciri komik yang baik Satu, hadir untuk menyampaikan cerita Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar Dua, proporsional Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita Tiga, menggunakan bahasa percakapan Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami Empat, biasanya bersifat kepahlawanan Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan Lima, penggambaran watak secara sederhana Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana Agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita Enam, menyediakan humor Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat Nah, buatlah komik yang menarik pada kolom berikut Contohnya seperti ini ya Setelah gambar selesai kamu buat Ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan teman-temanmu Satu, kamu telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu Penting sekali bukan peran otot-otot itu Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot Misalkan saja cara mencegah dari cedera otot antara lain Satu, lakukan pemanasan dan pendinginan Dua, lakukan olahraga sesuai kemampuan Tiga, saat berolahraga mendengarkan penjelasan dari guru Dua, tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu pada kolom berikut Misalkan saja hasil gambar komik sangat bagus Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!